Masya Allah, inilah 34 manfaat asam Jawa untuk kesehatan dan kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan tentunya sudah tahu buah asam Jawa atau pohonnya ya? Tumbuhan asam Jawa memiliki nama ilmiah Tamarindus Indica, secara klasifikasi ilmiahnya berada pada Kingdom Plantae. Buah tumbuhan ini biasa digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberi rasa masam pada makanan khas Indonesia. Kawan-kawan pernah makan sayur asam atau pempek? Nah, kuahnya pasti mengandung campuran asam Jawa. Kenyataannya asam Jawa tidak hanya digunakan sebagai pelengkap rasa masakan. Pohon asam yang dimanfaatkan daun dan buahnya ini bisa digunakan menjadi penyembuh herbal alami yang bisa mengatasi berbagai penyakit. Berikut 34 manfaat asam Jawa yang baik untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Mengatasi disentri Dissentri merupakan penyakit yang menyerang usus. Gejala penyakit ini ditandai dengan perut terasa mulas, bab disertai darah dan lendir. Penyakit ini disebabkan oleh perkembangan bakteri dan amuba di dalam usus. Dengan ramuan tradisional asam Jawa penyakit ini bisa disembuhkan. Cara menggunakan, tumbuklah asam Jawa sebanyak 5 gram, 10 gram kunyit dan temulawak sebanyak 10 gram. Selanjutnya serbuk halus tersebut dicampur dengan air panas dan saring airnya. Cukup tambahkan madu 1 sendok dan ramuan tersebut siap diminum. 2. Mengatasi penyakit dipteri Penyakit ini menyerang saluran pernafasan dan disebabkan oleh bakteri Korinebacterium dipteria. Ditandai dengan sakit tenggorokan, panas tinggi, dan penderita merasa sulit bernafas dan menelan makanan, serta adanya lendir dalam hidung dan mulut. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan penyembuh herbal tradisional dari asam Jawa. Cara menggunakannya, sediakan 5 gram lobak, 5 gram kencur, 5 gram bawang merah, 10 gram daun papaya. Tumbuk bahan tersebut bersama asam Jawa. Kemudian hasil tumbukan diseduh dengan air panas. Ramuan tersebut digunakan untuk berkumur dan jangan diminum. Gunakan ramuan tersebut sebanyak 3 kali dalam sehari. 3. Menyembuhkan sakit panas Ramuan asam Jawa dapat membantu menyembuhkan sakit panas. Caranya, ambil 2 potong asam Jawa dan garam seperlunya, seduh dengan segelas air panas. Saring airnya dan minum selagi hangat. 4. Mengatasi demam setelah nifas Buatlah ramuan asam Jawa untuk mengatasi demam setelah nifas. Siapkan 1 jari asam Jawa yang kering dan gula aran secukupnya, seduh dengan 1 gelas air panas. Minum saat airnya hangat. Lakukan 2 kali sehari. 5. Menurunkan demam bayi Jangan panik ketika bayi kawan-kawan demam. Ambil asam Jawa dan kunyit sebanyak 1 ibu jari, 2 tangkai daun bawang, 5 lembar daun melati yang masih muda. Tumbuk bahan tersebut. Tempelkan pada ubun-ubun bayi kawan-kawan hingga kering. 6. Menurunkan demam orang dewasa Jika sebelumnya diulas ramuan asam Jawa pada bayi dan anak, ternyata ramuan asam Jawa juga membantu menurunkan demam pada orang dewasa. Caranya, ambil 1 genggam daun asam Jawa dan ada 10 waras seperlunya saja. Rebus dengan 1 liter air, kemudian disaring airnya. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari secara rutin. 7. Mengatasi eksim Eksim adalah penyakit kulit yang merusak jaringan sehingga kulit melepuh dan mengeluarkan nanah. Eksim biasa menyerang anak-anak. Asam Jawa bisa dipercaya mampu membantu mengatasi eksim. Cara menggunakannya Kawan-kawan membutuhkan segenggam asam Jawa, umbi temulawak, dan gula aren. Bahan tersebut ditumbuk dan kemudian direbus dengan 2 gelas air. Selanjutnya saring airnya dan minum ramuan penyembuh herbal tersebut. Ada cara pengpenyembuhan lainnya selain diminum, tumbukan asam Jawa juga bisa dibalurkan pada kulit yang sakit. 8. Mengatasi darah rendah Untuk mengatasinya gunakan ramuan asam Jawa berikut. Siapkan 5 gram asam Jawa, 10 gram gula, 250 gram daun bayam, 15 gram cabai rawit, dan garam secukupnya. Kemudian rebus daun bayam setengah matang untuk dijadikan sebagai lalapan. Bahan selainnya ditumbuk halus untuk dibuat menjadi sambal. Lalapan dan sambal tersebut dimakan menemani makan siang kawan-kawan dengan nasi beras merah. Lakukan kebiasaan tersebut setiap hari. 9. Mengatasi ambien Semua pasti tidak percaya diri saat terkena ambien. Untuk mengatasinya salah satunya dengan ramuan asam Jawa. Caranya, siapkan 6 gram daun kejibeling, 6 gram meniran, 3 gram temulawak, dan 1 gram asam Jawa tentunya. Semua bahan direbus dengan 1 liter air. Setelah direbus biarkan dingin dan kemudian saring airnya. Minum airnya sebanyak 3 kali dalam sehari. 10. Menurunkan kolesterol Manfaat asam Jawa yang satu ini sangat penting untuk orang tua. Betul ia bisa menurunkan kolesterol. Kolesterol bisa dikurangi kadarnya dengan ramuan asam Jawa. Caranya, siapkan 200 gram asam Jawa dan tumbuk sampai halus. Tuangkan 200 ml air panas dan saring airnya. Setelah itu diminum sebanyak 3 kali sehari. 11. Mengurangi nyeri haid Ada cara untuk mengurangi nyeri saat haid. Namun sangat tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Siapkan 1 genggam asam Jawa yang masih muda dan kunyit sebesar 2 jari. Tumbuk bahan tersebut dan selanjutnya rebus bersama 1 gelas air. Saring airnya dan minum selama 1 minggu sebelum masa haid. 12. Mengurangi derita asma Untuk membuat ramuan asam Jawa dalam mengatasi asma tidak sulit. Ambil 2 potong kulit pohon asam Jawa dan juga pohon adas pulau waras. Rebus bahan tersebut dengan 2 gelas air. Saring airnya dan minum ramuannya setiap hari. 13. Mengatasi batuk kering Asam Jawa dapat membantu menyembuhkan batuk kering yang kawan-kawan derita. Caranya Ambil 3 buah polong asam Jawa dan 1 genggam daun saga. Rebus keduanya dengan 4 gelas air hingga tersisa setengahnya. Saring airnya dan minum sebanyak 2 kali sehari. Lakukan di pagi dan sore hari secara rutin setiap harinya. 14. Menyembuhkan bisul Bisul sangat menyiksa apalagi apabila letaknya dipantat. Akan tetapi kawan-kawan tidak usah terlalu khawatir apabila sedang bisulan karena asam Jawa dapat membantu menyembuhkan bisul. Caranya Siapkan 5 gram asam Jawa, 10 gram daun kangkung, 10 gram daun bayam duri, dan garam secukupnya. Semua bahan ditumbuk hingga halus. Tempelkan ramuan tersebut di bisul sampai merata. Saat mengering ganti dengan ramuan baru, begitu seterusnya sampai bisul hilang. 15. Menyembuhkan sariawan Sariawan memang penyakit sepele namun kita dibuat menderita saat makan. Buat ramuan asam Jawa untuk mengatasinya. Siapkan 1 gengam asam Jawa muda dan 5 cm kunyit rimpang. Iris kunyit tipis-tipis dan rebus dengan 4 gelas air hingga tersisa setengahnya. Minum saat pagi dan sore masing-masing segelas. 16. Menyembuhkan sakit perut Jika kawan-kawan mengalami sakit perut, cobalah untuk membuat ramuan asam Jawa ini. Siapkan 3 buah polong asam Jawa, kapur sirih, dan minyak kayu putih. Asam Jawa dan kapur sirih ditumbuk sampai halus. Tambahkan minyak kayu putih dan aduk sampai merata. Balurkan ramuan tersebut pada perut yang terasa sakit. 17. Mengatasi borok atau koreng Borok adalah luka infeksi pada kulit yang terbuka dan terasa gatal. Borok dapat disembuhkan dengan ramuan asam Jawa. Caranya, sediakan beberapa biji asam Jawa dan tumbuk sampai halus. Kemudian tempelkan pada borok dan usahakan dibalut atau diperban. Ganti ramuan setiap harinya sampai borok sembuh. 18. Mengatasi keputihan Penyakit keputihan ini umumnya menyerang daerah kewanitaan. Ada ramuan herbal asam Jawa yang bisa mengatasi penyakit keputihan. Caranya, ambil asam Jawa sebesar kelereng, 25 helai daun beluntas, 5 cm kunyit rimpang, dan gula aren. Haluskan daun beluntas dan kunyit. Seduh dengan setengah gelas air panas. Beri asam Jawa dan gula aren dan aduk rata. Saring airnya dan minum setiap malam. 19. Menyembuhkan gatal alergi dan biduran Dikenal juga dengan istilah kaligata, atau urtikaria. Untuk mengatasinya sediakan bahan berikut berupa 2 buah asam Jawa, 1.4 sendok kapur sirih, garam secukupnya. Rebus semua bahan tersebit dengan 3 gelas air hingga tersisa setengahnya. Tunggu hingga dingin dan saring airnya. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari. 20. Menyembuhkan luka Saat terluka cobalah atasi dengan daun asam Jawa. Caranya, ambil daun asam Jawa secukupnya kemudian kunyit dengan mulut kawan-kawan dan kemudian tempelkan pada luka yang diderita. 21. Mengatasi sakit pinggang Asam Jawa dapat membantu menyembuhkan sakit pinggang. Caranya, ambil 1 genggam daun asam Jawa, 3 biji asam Jawa. Tumbuk kedua bahan tersebut dan oleskan pada pinggang yang sakit. 22. Menyembuhkan gatal pada bekas luka Bekas luka yang kering kadang masih terasa gatal. Untuk menghilangkan rasa gatalnya, bisa diatasi dengan ramuan asam Jawa. Caranya, rendam asam Jawa dalam air panas hingga mengembang. Kemudian gosokkan asam Jawa tadi pada bekas luka yang gatal. 23. Mengatasi bengkak karena digigit serangga. Hasil asam Jawa sangat terkenal di daerah perkampungan untuk menyembuhkan bengkak akibat digigit serangga. Lebah, tawon, kalajengking biasanya memiliki bisa yang menyengat. Untuk mengatasinya-nya segera siapkan ramuan asam Jawa. Caranya, siapkan butir 3 biji asam Jawa kemudian tumbuk sampai halus. Oleskan pada titik bengkak secara merata. Pastikan bagian yang bengkak sudah bersih sebelum diolesi ramuan tersebut. 24. Menyembuhkan gatal berupa titik merah berair. Ada penyakit kulit yang seperti cacar atau campak. Jika kawan-kawan pernah mengalaminya, segera lakukan tindakan dengan membuat ramuan penyembuh herbal asam Jawa. Caranya, siapkan temulawak dan iris tipis. Lalu, rebus dengan segelas air dan campurkan gula aren. Tambahkan asam Jawa dan aduk sampai rata. Minum ramuan tersebut rutin setiap harinya. 25. Mencegah rambut rontok. Asam Jawa memiliki khasiat untuk mencegah terjadinya kerontokan rambut. Cara menggunakannya adalah dengan memijit kepala dengan biji asam Jawa pada saat sebelum keramas. Kemudian campur sedikit air saat proses pemijatan. 26. Mengatasi gigitan ular. Jika kawan-kawan terkena gigitan ular, segera gunakan beberapa biji asam Jawa. Belah biji asam Jawa menjadi dua. Kemudian bagian belahan biji tersebut tempelkan pada luka gigitan ular tersebut. 27. Mengatasi bau anjir saat haid. Kadang wanita tertentu mengalami masalah tersebut. Atasi dengan ramuan asam. Caranya ambil asam Jawa sebesar ibu jari, iris temulawak, dan campurkan gula aren secukupnya. Selanjutnya seduh dengan segelas air panas. Aduk hingga merata dan saring airnya. Lalu minum ramuan tersebut setiap harinya. 28. Menyembuhkan penyakit campak. Penyakit ini disebabkan oleh virus campak. Ada ramuan asam Jawa tradisional untuk mengatasinya. Kawan-kawan perlu 3 gelas daun asam Jawa, 3 iris rimpang kunyit, garam dan gula aren secukupnya. Kesemuanya direbus dengan 2 gelas air. Setelah dingin, saring airnya dan minum 2 kali sehari secara rutin. 29. Mengatasi alergi. Asam Jawa dapat membantu mengatasi alergi. Caranya, ambil 3 golong buah asam Jawa yang masak, dan siapkan garam secukupnya, sedikit kapur sirih. Rebus semua bahan dengan 3 gelas air. Minum hasil rebusan 2 kali sehari. 30. Mengatasi jerawat. Jerawat sangat tidak menyenangkan jika muncul di bagian pipi dan menimbulkan flek hitam. Akan tetapi, asam Jawa dapat mengatasi hal itu. Caranya, siapkan 12 lembar daun sambiloto, 5 cm kencur, 10 lembar daun jintan, 10 iris temulawak, 1 sendok teh adas, dan asam Jawa sebesar ibu jari. Semua bahan ditumbuk sampai halus. Sedul dengan 2 gelas air hangat. Tunggu hingga dingin lalu saring airnya. Minum ramuannya sebanyak 3 kali sehari. 31. Bedak penderita campak. Kawan-kawan juga bisa membuat penyembuh gosok bagi penderita morbili, campak. Caranya, kawan-kawan membutuhkan 2 potong asam Jawa, 2 rimpang kunyit. Kunyit diparut kemudian bahan-bahan tersebut dicampur sampai merata. Campuran tersebut bisa dijadikan bedak. 32. Mencerahkan kulit. Asam Jawa juga bisa membuat kulit cerah. Caranya, lumatkan daging buah asam Jawa dengan air panas. Tambahkan bubuk kunyit secukupnya dan aduk hingga membentuk adonan lulur. Gunakan adonan tersebut sebagai lulur selama 15 menit. Lalu bilas dengan air hangat yang bersih. 33. Mengangkat sel kulit mati. Kandungan alpha hydroxy achids, AHA, dalam buah asam Jawa dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang membuat wajah terlihat kusam. Caranya, lumatkan daging buah asam Jawa dengan sedikit garam dan yoghurt sampai terbentuk adonan seperti pasta. Gunakan adonan tersebut pada wajah sebagai masker, hindari bagian mata. Diamkan selama 20 menit, sambil dipijat perlahan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Bilas dengan air bersih. 34. Menghilangkan selulit. Manfaat asam Jawa yang terakhir adalah untuk masalah selulit. Disebut juga sindrom kulit jeruk yang merupakan lemak yang terperangkap di bawah permukaan kulit. Ramuan asam Jawa dapat mengatasinya. Caranya, kawan-kawan perlu mencampurkan asam Jawa ditambah sedikit gula pasir, baking soda dan air perasan jeruk lemon. Kemudian diaduk hingga merata. Gunakan pada kulit yang tidak merata akibat selulit tersebut. Sambil dipijat dan dengan gerakan memutar. Setelah didiamkan selama 10 menit basuh dengan air hangat. Kawan-kawan, itulah tadi 34 manfaat asam Jawa untuk kesehatan dan kecantikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!